Intro Halo sahabat Toto, welcome back di Youtube channel Auto Project, kembali lagi bersama Lydia Jadi hari ini aku bakal kasih info ke sahabat Toto, khususnya para pengguna mobil Toyota Veloz Nah, untuk zaman sekarang, hari sekarang biasanya banyak yang modifikasi itu bisa belasan sampai puluhan juta Tapi di Auto Project sudah dengan budget 1 jutaan aja kalian bisa bikin mobil kalian itu tampil beda Nah, penasaran aksesorisnya apa aja? Langsung aja tonton sampai habis Nah, sahabat Toto yang pertama ada yang namanya mirror cover Kalau misalkan sahabat Toto biasanya suka mengendarai mobil di gang kecil Itu biasanya untuk spion ini itu gampang terkena atau gesekan sama tembok ataupun pager Bahkan ada juga kendaraan yang parkir di gang tersebut Nah, itu menyebabkan lecetnya spion Nah, dengan adanya mirror cover ini dijamin mobil kalian itu spionnya ini terutama gak akan lecet Karena kenapa sahabat Toto? Karena dia sudah dilindungi oleh si mirror cover ini Nah, di Auto Project itu tersedia 3 pilihan warna Yang pertama itu ada matte black, yang kedua itu ada chrome, dan yang ketiga itu ada carbon Jadi sahabat Toto tinggal sesuaikan selera sahabat Toto aja Next Nah, sahabat Toto selanjutnya masih di bagian pintu mobil Nah, di depan aku ini sudah ada outer handle dan door handle sahabat Toto Kalau misalkan kalian gak pasang outer handle dan door handle ini terlihat lebih polos dan tidak eye catching Nah, kalian langsung aja pasang si outer handle dan door handle ini biar mobil kalian itu makin keren sahabat Toto Dan gak cuma bikin keren aja tapi dia juga fungsional Karena kenapa? Kalau misalkan kalian gak pakai outer handle dan door handle ini Itu bikin mobil kalian itu cepat lecet Tanpa disadari kalau misalkan sahabat Toto buka pintu mobil Kuku kalian panjang dan kalian menggunakan cincin Itu dapat menyebabkan gesekan yang bisa bikin mobil kalian itu lecet sahabat Toto ataupun baret Nah, buat kalian yang gak mau mobilnya cepat baret, cepat lecet Nah, kalian langsung aja pakai outer handle dan door handle ini Nah, untuk pembeliannya sudah terpisah di setiap dusnya itu terdapat empat pieces Yaitu dua di depan dan dua di belakang Nah, untuk warnanya masing-masing itu tersedia tiga pilihan warna sahabat Toto Ada carbon, ada chrome dan yang ketiga itu ada black day Tinggal kalian sesuaikan selera kalian aja nih sahabat Toto Next! Nah, sahabat Toto sekarang kita beralih ke interior mobil Nah, sahabat Toto disampingi aku sudah ada dorsifat dari Oto Project Nah, kalau misalkan kalian gak pakai dorsifat itu sayang banget ya sahabat Toto Karena kenapa? Kalau misalkan kalian gak pakai tanpa disadari alas kaki kalian ketika kalian masuk ke mobil Pijakannya itu mengakibatkan gesekan yang dapat bikin mobil kalian itu lecet ataupun baret sahabat Toto Jadi, kalau misalkan kalian yang gak mau mobilnya baret ataupun cepat lecet Kalian langsung aja pakai dorsifat ini Nah, untuk dorsifat dari Oto Project itu sudah ada dua tipe Yang pertama itu ada ori desain Yang kedua ori desain big sahabat Toto Nah, setiap desainnya juga sudah ada perbedaannya atau pilihannya Yaitu ada yang with lamp dan no lamp Nah, di samping aku ini sudah ada contoh dorsifat dari Oto Project yang ori desain no lamp sahabat Toto Kalau kalian pengen lihat yang with lamp, kalian bisa langsung datang ke Oto Project ya Next! Nah, sahabat Toto sekarang aku masih bahas yang bagian eksterior dari aksesoris atau project untuk mobil Toyota Veloz Nah, di bawah ini sudah ada yang namanya rear door seal sahabat Toto Biasanya tumpuannya selalu disini Nah, kalau udah disini, biasanya kalian tinggal dorong aja Nah, hasil dorongannya itu menyebabkan gesekan yang dapat menyebabkan bodi mobil kalian itu lecet Jadi, kalau misalkan kalian gak mau lecet, gak mau baret, kalian langsung aja pasang rear door seal ini dari Oto Project Next! Nah, sahabat Toto di samping aku sudah ada aksesoris dari Oto Project yaitu mudguard Buat sahabat Toto kalau misalkan gak asing dengan mudguard, memang untuk aksesoris satu ini sudah banyak yang menggunakan Nah, buat kalian yang belum langsung aja pasang si mudguard ini Karena dia juga fungsinya bener-bener fungsional banget Karena kalau misalkan hujan, jalanan becek, kalau kalian pakai mudguard dijamin bodi kalian itu gak gampang kena cipratan air Langsung aja kalian pasang untuk si mudguard ini Nah, untuk pilihan warnanya tersedia satu warna yaitu ada matte black Setiap pembelian kalian sudah dapat empat, dua di depan dan dua di belakang Next! Nah, sahabat Toto untuk bagian interior Di depan aku sudah ada salah satu aksesoris dari Oto Project yang best seller banget nih Yaitu ada yang namanya Pond Holder Nah, Pond Holder dari Oto Project juga punya keunggulan Dimana setiap base bracketnya ini sudah didesain khusus sesuai dashboard mobil kalian Mobil kalian Velos, mobil kalian XRV, mobil kalian BRV Itu bisa dipasang sesuai dashboard mobil kalian Dan pastinya juga tidak mengganggu visi-visi AC kalian Ataupun hazard ya sahabat Toto Untuk detail Pond Holdernya seperti ini Dia sudah ada gravity locknya Jadi kalau misalkan kalian Naro handphone itu gak perlu lagi kalian tarik dulu buat naro Ini tinggal taro aja dia langsung ngekunci sendiri sahabat Toto Nah, kita bakal coba untuk yang handphonenya kita taro di Pond Holdernya Nah, sahabat Toto bisa lihat Dan kerennya lagi Untuk Pond Holder ini juga bisa diputar 360 derajat Jadi sahabat Toto mau pakai sesuai kebutuhan Mau ke kanan, kiri, atas, bawah Itu bisa banget ya sahabat Toto Karena bisa diputar 360 derajat Jadi langsung aja kalian pasang Pond Holder ini Apalagi kalau kalian pada penggunaan maps di jalan Kalian ribet kalau misalnya gak ada Pond Holder Nah, ini ada Pond Holder dari Oto Project yang harus banget kalian pilih Nah, sahabat Toto itu tadi aksesoris-aksesoris dengan budget 1 jutaan aja Kalian bisa bikin mobil Toyota Veloz kalian itu terlihat lebih beda dan pastinya bikin auto keren Buat sahabat Toto yang mau pasang aksesoris tersebut atau aksesoris lainnya Kalian bisa langsung datang ke Oto Project Garage yang ada di Rukos Dari Square Block I No.8, Cengkaring, Jakarta Barat Atau kemungkinan sahabat Toto gak punya waktu Tenang aja kita juga punya lainan tau beres Jadi nanti mekanik kita bakal datang ke rumah kalian Buat pasangin aksesoris-aksesoris dari Oto Project Atau sahabat Toto mau beli sendiri dan pasang sendiri Karena memang ada beberapa aksesoris yang sudah plug and pay tanpa potong-potong kabel Kalian bisa langsung cek di marketplace kita Di Shopee, Blibli, dan Tokopedia Nah, buat sahabat Toto yang mau tau update-an aksesoris terbaru dari Oto Project Kalian bisa langsung follow sosial media kita di Instagram ataupun di Tok At Oto Project Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share YouTube channel Oto Project Dan pastinya juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya Oke sahabat Toto, thanks for watching, see you next video Oto Project, bikin mobil Oto keren Bye Bye